In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Banyak prinsipnya pembeli itu kan pada saat mau beli barang sebenarnya uangnya udah punya dia Sebenarnya ya kenapa gak dikasih ke kita uangnya karena dia gak percaya Nah supaya dia jadi supaya bisa seperti itu yang penting kita harus bisa dipercaya Dia yakin bahwa bener uangnya gak akan hilang oke Biasanya itu bertahap mulai dari nilai yang kecil kalau dia percaya kemudian terus meningkat menjadi besar Nomor dua pembayaran pakai LC atau letter of credit Nah kalau ini aman untuk kedua belah pihak Bagi kita eksportir aman bagi pembeli juga importir juga aman Jadi tidak mungkin kita ekspor tidak dibayar itu prinsipnya Tidak mungkin tidak dibayar tidak mungkin Pembeli juga begitu tidak mungkin dia bayar tapi barangnya gak dikirim juga tidak mungkin Kok bisa begitu ya Nah gini mekanismenya ya Jadi yang namanya LC itu ketika si pembeli sudah sepakat dengan kita Ya melalui korespondensi itu ya Korespondensi negosiasi dan seterusnya sampai sepakat Oke saya mau beli barang satu kontainer Spesifikannya seperti ini Ya contohnya sudah disepakati Harganya sepakat Warnanya dan sebagainya Waktu pengirimannya Juga sudah sepakat Nah kemudian dia Datang ke banknya dia Ya pembelinya dari Dubai umpamanya Datang ke bank of Dubai umpamanya Datang mau beli dari Jogja Apa barangnya contohnya Patik umpamanya Ya patik satu kontainer Wuduh nilainya besar itu Ya oke Upamanya nilainya 10 ribu dolar Pada saat yang sama Si pembeli Mengeluarkan uang 10 ribu dolar Dititip di banknya Uang itu masih berupa titipan di banknya Ya uang itu Tidak akan oleh banknya dia Ini di bank di Dubai Tidak akan dikirim ke Rekening kita Sampai kita membuktikan Kita mengirim barangnya Itu jadi diamankan uang Yang dikirim oleh si bank Dubai Adalah sebuah surat Ke bank kita disini Disini umpamanya bank Sariah Mandiri Cabang Yogyakarta Umpamanya Ya Nah surat yang diterima oleh Bank Sariah Mandiri Itulah namanya LC LC itu diteruskan ke kita Oleh bank Sariah Mandiri LC itu letter of credit Jadi terjemahan yang mudah Difahami Surat jaminan Pembayaran Ya Berupa surat aja Jaminan pembayaran Artinya isinya Kira-kira yang mudah Untuk difahami Kalau Anda dapat Mengirim barang Seperti spesifikasi Sebagai berikut Gitu Satu dua Nah isinya itu persis Seperti negosiasi kita Yang sudah kita sepakati Karena itu kita harus cek dulu Bener gak nih Sesuai dengan yang sudah Kita sepakati Ya Pada tanggal sekian Atau selambatnya Tanggal sekian Ya biasanya berupa selang Antara tanggal sekian Sampai tanggal sekian Itu juga hasil negosiasi Kita sanggupnya kapan kirimnya Dikasih pengaman Tambahlah Satu pekan Dua pekan Sesudah itu Nah Tanggal itu Maka Anda akan dibayar Senilai Sepuluh ribu dolar Yang uangnya Sudah ada pada kami Nah gitu kira-kira Isi LC itu Kira-kira begitu Jadi uangnya Sudah ada Kita tinggal kerjakan aja Nah untuk Membuktikan bahwa Anda sudah benar Mengirim barang Maka Kami perlu bukti Kata si bank Buktinya apa Satu Invoice Kedua Packing list Ketiga Bill of Leading Tadi dokumen utama Dan dokumen-dokumen lain Yang diminta oleh pembeli Untuk kebutuhan dia Dan untuk meyakinkan Bahwa Benar barangnya Sudah dikirim Kemudian dengan surat itu Kita memproduksi barangnya Produksi barangnya Sudah selesai Sesuai tanggal yang kita janjikan Maka Kita Muat ke Dalam kontainer Untuk dimuat ke kapal Ya kalau lewat laut Kirim Nah Begitu kapal berangkat Terbitlah BL Ya Kemudian BL terima Dari Forwarder Kita Buat dokumen yang lain Invoice Packing list Plus dokumen-dokumen lain Yang diminta Semua dokumen itu Kita serahkannya Ke bank Ke bank kita Bank Sariah Mandiri Tadi yang menyerahkan Meneruskan LC itu Nah Bank yang membuka LC Namanya Issuing Bank Istilahnya Bank yang Menerbitkan LC Issuing Bank Bank yang meneruskan LC disini Namanya Negotiating Bank Negotiating Bank Ya nanti Bank ini Kita itu Menerima dokumen-dokumen Dari kita Melakukan negosiasi Kemudian Mengirim dokumen Meneruskan dokumen itu Ke banknya Pemberi Jadi Sesudah Barang naik ke kapal Terbit BL Kita siapkan dokumen Kita serahkan Semua dokumen itu Ke bank kita disini Bank kita Bekerja Membantu kita Bukan membantu Pembeli Jangan salah Jadi Kita kasih instruksi Ke dia Ini benar gak Ini benar gak Kamu tolong cek Karena apa Yang paling tahu Soal itu adalah Orang bank Yang paling tahu Orang bank itu Ada pendidikannya Ada kursusnya Ada macem-macem kan Sehingga dia paham Yang di divisi Internasional Banking Macem-macem kan Ada yang bagian ini Bagian itu Ini biasanya bagian Internasional Banking Dia paham Dokumen-dokumen Kemudian Satu-satu kata Di Semua kata Yang ada di LC Dia tahu Maksudnya apa Nah itu kita Jangan sampai terlewat Satupun kata Kita gak ngerti Jangan Di dalam LC itu Ini maksudnya apa Ini maksudnya apa Tanya sampai kita Oh begitu Sudah oke Maksudnya ini dokumen apa Contohnya kayak apa Nah tanya sama bank kita Bisa Nanti ada contohnya Kita buat Serahkan ke bank Bank kita kirim Ke banknya pembeli Bank pembeli mengecek LC nya Dokumennya Cocok Kirim uangnya Tanpa menunggu Barangnya sampai Barangnya masih di jalan Uang udah kita terima Itulah LC Bank orang bank Baik banknya pembeli Banknya kita disini Tidak pernah datang Ke tempat kita Untuk meriksa barangnya Tidak Dia hanya berdasar Dokumen Dokumen diterima oleh Bank pembeli Uang dikirim Baru oleh Banknya pembeli Bank Dubai tadi Diserahkan ke pembeli Dengan dokumen itu Si pembeli bisa Mengambil barang Nanti di Pelabuhan Dubai Itulah proses LC Jadi tidak ada cerita Tidak mungkin Dan tidak pernah ada cerita Orang Export Pembayarannya pakai LC Tapi tidak Dibayar Tidak mungkin Iya dihubungi Sama pihak bank Dan juga pembeli Kita kan kita Sedang komunikasi Terus sama pembeli Nanti bukan Dan sebaiknya Juga kita Bukan sebaiknya Tolong Saya minta tolong Ke pembeli itu Minta Sebelum kamu Menerbitkan LC Original Tolong kirim dulu Draftnya ke saya Untuk saya periksa Dan saya setujui Karena harus Persetujuan kita Kita tidak setuju Tidak bisa Jadi periksa dulu Karena apa Bisa jadi Hasil kesepakatan kita Dia tulis lain lagi Satu Atau kadang-kadang Sekarang kan copy paste Si bang sana Bekas LC Yang dikirim ke Cina Yang ada syarat Bebas virus corona Tau-tau Dikirim ke kita Umpamanya Gitu kan Gak ada guna Ya bisa jadi gitu Bebas radioaktif Apa hubungannya Jaket kulit Sama radioaktif Kan gak ada Ya kadang-kadang Bisa begitu Jadi Kita bisa minta Ini tolong dicoret Ini dicoret Ini diganti begini Kita udah Sepakat Baru terbit Yang aslinya Ya Oke itu LC Nah hanya saja LC itu ada dua macam Ada LC Adside Ada LC Usance LC Adside itu yang tadi Saya ceritakan Dokumen diterima oleh Banknya pembeli Uangnya langsung cair Namanya Adside Ada lagi yang Usance Usance itu Pakai tempo Ada tempo Pembayar Ditulis dalam LC LC Usance For 60 days 60 hari For 30 days 30 hari 90 hari 120 hari 240 hari 360 hari Satu tahun Ada begitu Ada Ada Ya Perusahaan-perusahaan Cina juga Salah satunya Dia bisa menguasai dunia Biasanya Si agen-agen Pemasaran Di luar negeri itu Sama dia Dikasih kredit Satu tahun Gak tanggung-tanggung Jadi si ekspertinya Di sana Langsung tagih Ke bank Di sana Si banknya Itulah yang Ngasih kredit Ke Ke sini Ya tentu Dia mengambil Ngambil untung Ya Nah Ngasih kredit Ke agen-agen Di sini Jadi agen di sini Kan juga siapa Yang gak suka Jual barang Kasih kredit Satu tahun Barang seminggu Udah laku Uangnya dia Pakai yang lain lagi Pakai lagi yang lain Bisa berlipat-lipat Baru tahun baru bayar Ke sini Gitu Ada yang gitu Ya jadi pakai LC Kita bayar satu tahun Atas permintaan dia Ada yang gitu Ya Kemudian yang ketiga DAP Atau dokumen Against Payment Ini sedikit Di bawah LC Ya masih aman juga Masih amannya Tidak mungkin Pembeli Ngambil barang kita Tanpa bayar Gak mungkin Bedanya apa Dengan LC Kalau LC Tadi begitu Dia membuka LC Si pembeli Langsung Menitipkan uang Senilai Yang ada di LC Kalau DAP Dia gak nitip uang Tapi Dia tulis Di dalam PO nya Di Surat persanan Purchase order Payment By DAP Artinya apa Persis seperti LC tadi Sesudah barang Kita siapkan Naik ke kapal Semua dokumen Kita serahkan ke bank Kita Di sini Sama bank kita Dikirim ke banknya Pembeli Banknya pembeli Di Dubai Baru akan Menyerahkan dokumen itu Kalau pembelinya Bayar Makanya Dokumen Against Payment Dokumen Lawan Pembayaran Tidak mungkin Dia kasih dokumennya Pembelinya Enggak bayar Enggak mungkin Tanpa dokumen Tanpa dokumen Pembeli Tidak bisa Ngambil barang Ya Paham ya Jadi Tidak mungkin Pembeli Ngambil barang Tanpa bayar Enggak mungkin Karena Mau dokumen Enggak bisa Dia enggak pegang dokumen Dokumennya ada di bank Bank baru akan kasih Kalau dia bayar Tapi Tapi kelemahannya Apa dibanding RC Nah Barangnya Enggak diambil Ditunda-tunda Ngambilnya Tuh Satu Atau Tidak jadi Ya Mohon maaf Mister Katanya Kudang saya penuh Gitu Jadi Order yang kemarin Saya batalkan Barangnya udah sampai sana Gitu Barangnya udah sampai sana Padahal Enggak ada cerita Rintur Tadi Wah Gimana Pak Kalau gitu Ya Udah Apanya Ya Bisa dibatalkan Kelebihannya LC Tidak bisa dibatalkan Jadi Biarpun dia nangis-nangis Si pembeli Minta dibatalkan Jangan kirim Kita ikuti Apa yang ada di LC Harus dibayar Pertanyaannya bagus Ada minimalnya enggak Tidak ada Tidak ada Tapi Ada biaya LC Yang harus kita bayar Ke bank Minimalnya Kira-kira Antara 150 sampai 200 dolar Jadi Jadi kalau Ya kira-kira Kalau 150 2 jutaan Sampai 3 jutaan Kalau Export Pakai LC Nilainya 4 juta Pakai LC Kira-kira Ya enggak cocok Ya gitu Nilainya 3 juta Apalagi Cuma diambil Tidak sama banknya Tidak ada Minimum Nah yang keempat Ya itu yang menjadi masalah Dalam Apa Bisnis ekspor Ya buat ekspor Tidak kecil gimana Pak Supaya aman Nanti Makanya ada yang alternatif Ini yang kelima Yang keempat dulu Keempat ini titik biasa Telegrafi transfer Transfer biasa Macem-macem Variasinya Pakai uang muka dulu DP Sekian persen Ada yang 50 Ada yang 30 Ada yang DP 80 persen Ada di KPMI Teman-teman ada tuh Pak seolah-olah saya Minta 80 persen Dp-nya ada Ya daripada 100 persen kan Si pembeli masih punya Cadangan 20 persen Masih juga ada pengaman kan Di situ Jadi Kalaupun sampai Tidak dibayar Ya rugi Tidak rugi-rugi Amat gitu Sisanya Saat kirim Kopi dokumen Jadi kopinya aja Disken Dikirim Tidak bisa dipakai Sama dia Ya tapi dia Sudah bisa mengecek BL-nya BL Skenan Dia bisa cek Kan ada nama Purusan pelayaran Ada alamatnya disana Dia telepon Betul gak Ada pengiriman Ada barang Ini-ini Nomor kontainer Sekian Oh betul Pak Baru dia transfer Pembayaran sisanya Gitu Tapi ada juga Yang sisanya Saat kirim Original dokumen Dokumen asli dulu Dia terima Baru dia mau bayar Ada Bahkan ada yang baru Baru bayar Kalau dokumennya Sudah dia terima Atau barangnya Sudah dia terima 100% Baru dia bayar Ada juga Ya macam-macam Variasinya Bahkan ada yang Sudah dikirim Baru sebulan kemudian Dia bayar Ada juga Ya yang titik Keempat ini Ya tentu Ini tidak aman Kalau buat eksportir Pertama Kalinya Sangat berbahaya Ya Nah yang plus satunya Ini yang non-konvensional Namanya Escrow account Atau Escrow agent Atau ada juga Yang menyebut Payment gateway Ya payment gateway Ada Paypal Ada Alipay Ya di Bali Sudah ada tuh Alipay Ya di Cina Kita beli bakso aja Udah gak ada lagi Pakai uang tunai Bayar taksi Bayar angkot Bayar bis Gak ada lagi Uang tunai Semua udah pakai Pakai Alipay WeChat Pay Atau Union Pay Tiga Macam itu Ya saya ke Cina Saya biasa Kalau ke luar negeri Tidak nuker uang Di sini Mengandalkan Ngambil Narik di ATM Di sana Kursnya lebih bagus Daripada tukar uang Di sini Kursnya jelek Biasanya Tapi kalau narik Dari ATM Kursnya bagus Nah ke Cina pun Saya lakukan gitu Gak ada Gak ketemu ATM Jadi ATM di kita Ada teknologi Wow maju gitu kan Di Cina Udah ketinggalan zaman Baru hari ketiga Saya ketemu ATM Baru hari ketiga Itu pun Di stasiun Di pojok Yang gak Jarang Nanti kunjungin orang Satpam pun gak tahu Baru nanya lagi Nanya lagi Oh disitu Sipi Udah gak ada Orang narik uang Tunai Ya gak ada Semua pakai Nah ekspor juga pakai ini Ya juga bisa Jadi Mirip dengan LC Kalau ini kan Kayak kita belanja Di Bukalapak kan Kita bayar duluan Tapi uang itu kan Sama si Bukalapak Tidak di Transfer ke penjual Baru sesudah Barangnya benar Kita terima Dikonfirmasi Oke Baru dibayar Tapi dikasih batas waktu Berapa jam Atau berapa hari Kita gak konfirmasi Dianggap sudah oke Nah ini juga Begitu Nah kelebihannya ini apa Ini mirip dengan LC kan Pengaman juga Ya Aman buat pembeli Dan penjual Pembeli aman Karena uangnya gak akan hilang Kalau kita tidak ngirim barang Gitu Pembeli juga Penjual juga aman Tidak mungkin kita ngirim barang Tidak dibayar Tapi bisa nilainya kecil Kalau ini Gitu Kalau LC tadi kan gak bisa Kalau ini mau ekspor Se Lembar jaket kulit tadi Sepasang sepatu Bisa aja nilainya Karena Biayanya kecil Ya Nah itulah sistem pembayaran Kira-kira nih pertanyaan Yang umum Dilakukan Para eksportir Indonesia Yang mana Kira-kira Pembayaran yang mana LC Pengennya Ya Pengennya LC Praktiknya Titi Ya Praktiknya Titi Biasanya Memang kalau udah kita kenal baik Udah apa Buat apa lagi Biasanya LC itu Hanya pertama-tama aja Belum saling kenal Belum apa Sesudah saling kenal Kita udah saling Datang kesana Dia sudah datang kesini Ya udah saling percaya Gak ada guna lagi Buat apa 3 juta dikasih sama bank Gitu Kalau pakai transfer Emang gak ada biaya Ada Tapi kecil Biayanya kan kecil aja Gitu Oke Ya itu pembayaran Kemudian HS Code Ya di dalam bisnis ekspor Juga ada namanya HS Code Apa itu Ini berkaitan dengan pajak Dan mea masuk Kode yang disepakati Secara internasional Jadi setiap Barang yang kita ekspor Atau diperdagangkan Di dunia Ada nomor kodenya Nomor kodenya Begini Pengkodeannya Untuk yang angka depannya Nol satu Sampai nol lima Untuk hewan Dan produk-produk hewan Nol enam Sampai lima belas Produk-produk sayuran Nol enam Sampai dua empat Makanan Dan seterusnya Sampai sembilan Sembilan Contoh Contoh Ini Jadi realnya itu Ada delapan digit HS Code itu Jadi Empat empat Nol satu Tiga nol 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 Ya Empat empat Kalau kita lihat disini Empat empat Sayang empat sembilan Wood and wood product Kayu dan produk-produk Dari kayu Ini Nama barangnya Saudas And wood Waste And scrub Whether or not Agglomerated In lock Bricade Pellet Or similar Form Apa itu Saudas Sampai saudas Serbuk Gergaji Ya Das Serbuk So Gergaji Serbuk Gergaji And wood Waste Wood Kayu Waste Limbah Limbah Kayu And scrub Kayu-kayu Bekas Kayu sisa Whether or not Yang Diaglomerasikan Dibentuk Dalam bentuk Lock Bricade Pellet Atau bentuk-bentuk Seragam lainnya Contohnya ini Nah Ini kodenya Gitu Nanti ada Bentuknya 0 1 0 2 Ini juga 3 1 3 2 Dan seterusnya Nanti yang Bentuknya begini 0 1 Bentuknya ini 0 3 Dan sebagus Itu contohnya Kemudian Kalau Arang Dari kayu Kayu aja Kayak apa Ini 4 4 0 2 0 0 0 0 Wood Charcoal Dan seterusnya Untuk tahu Barang kita Berapa Hayes Gretnya Bisa buka Buku Ini Web ini Inatrade .kemendak .go.id Atau langsung Di search di google Tidak bisa HS code Apa Umpamanya Minuman jahe Apa Bahasa inggrisnya Apa minuman jahe Ginger 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 apa Ginger drink Ginger drink Di google Nanti juga Bisa dapat Atau Buka ini Atau Buka juga Webnya HS code Ini disepakati Internasional Yang menyepakatinya Lembaganya Namanya ICC International Chamber of Commerce Kadin Kadin Gunanya Apa ini Jadi nanti Si Biacukai itu Pemerintah Baik di kita Atau di Negara tujuan Membuat peraturan Ini kena Biah masuk Sekian Ini kena Biah keluar Sekian Ini dilarang Ini dibatasi Itu tidak disebut Nama produknya Yang disebut adalah Kode HS Nah Jadi jangan sampai Kita ekspor Salah kode HS Mungkin Ya mungkin Kita gak tahu Kalau kode HS Sekian Harusnya bayar Biah keluar 15% Gara-gara kita gak tahu Kita tulis aja Tahu-tahu Kenanya cuma 5% Diperiksa oleh Biacukai tadi Wah Ini Dengan sengaja Dianggap menghindar Dari bayar Biah keluar 15% Menjadi 5% Gitu Dianggapnya Kita Manipulasi Ya Itu yang namanya Penyelundupan Itu gitu Macem-macem Mulai dari Dibatalkan ekspornya Ya Yang paling ringan Suruh perbaiki Suruh perbaiki Notul namanya Nota Notul Nota Pembetulan Ya Kemudian Sesudah itu Lebih Jauh dari itu Suruh dibatalkan Ekspornya Dibatalkan Jadi ditarik lagi Barangnya Tapi kita bayar denda Dendanya sekali Pembatalan 5 juta Atau Yang lebih lain lagi Disita untuk negara Barangnya Atau Ada lagi Yang disita Untuk dimusnahkan Yang biaya Permusnahan Kita lagi tangguh Gitu Ya gak dikembalikan Memang kita Jadi dilihat lah Ini orang Kayaknya sengah aja Ini dia mau Dikasih sanksi yang berat Disita untuk dimusnahkan Tagih biaya Permusnahan Yang lebih berat lagi Orangnya juga Ditahan Gitu Ya Api dana Ya Dikasih denda lagi Dianggap menghindar Dari bayar Biar keluar Makanya Denda Ya Tentu Dianggap Keliru lah Pokoknya Enggak itu juga Sebenernya sih Kalau baru sekali Dilihat Oh ini eksportir baru Dikasih tau Oh ya Baik pak Bapak dianggap Kami anggap Bapak emang karena Belong tau Tolong diperbaiki Perbaiki gak ada biaya Perbaiki aja Kita kurangnya Kita bayar Sudah selesai Eh besoknya Ketemu lagi Oh ini bukan Ini sih Asis sanksi Lebih berat Baik Sekarang pengiriman Export Pengiriman Ini nomor 7 Ada jawabannya Pengiriman Export Juga hanya ada Empat cara Plus satu Seneng Plus satu Plus satu Karena Ini beda Dari yang empat Apa saja itu Tidak ada cara lain Cuman ini aja Jadi tinggal pilih Tergantung barangnya Nanti Dan tergantung Kemampuan Kapasitas kita Nomor 1 Pengirimannya pake kurir Atau jasa titipan Untuk barang yang sedikit Tadi cuman 1 kilo Ngirimnya 2 kilo Ya pake jasa titipan Atau kurir Contohnya apa DHL UPS Kalo lokal itu Tiki JNE Gitu Kalo ke luar negeri Namanya DHL UPS VDEX TNT Yang paling murah EMS EMS itu Express Mail Service Adanya di kantor pos Ya pergi ke kantor pos Mau kirim pake EMS Dia kurir juga Cepet juga Jadi Kalo DHL 2 hari Kalo EMS 4 hari lah Gitu kira-kira Tapi biayanya lumayan Kalo DHL Ada yang pernah kirim pake DHL Berapa bu Bayarnya Ke mana Kuala Lumpur Kalo DHL berapa Kalau barang Kalo dokumen hampir sama Tapi kalo barang Kalo barang Satu kilonya Ke Kuala Lumpur Bisa 800 ribu Satu kilo Kalo akun Di DHL Sedikit pak Akun Ya Saya pernah kirim ke Jepang Kebetulan Pernah Punya akun Saya kasih kawan Cuman Ya Jadi Ada pembeli Atau perusahaan-perusahaan Besar Biasanya Punya akun Di DHL Kalo itu Tetep bayar Tetep mahal Cuman ditagih Ke si penerima barang Kita tinggal nyebut Nomor akunnya Penerima barang itu Nanti dia Si DHL Ngecek dulu Gak langsung setuju juga Dia kontak dulu Bener nih Ada mau kirim dari Bali Gini Oh iya bener Baru Dia terima Tapi pengiriman berikutnya Bija ke EMS EMS Mungkin karena lebih murah Lebih murah EMS lebih murah Kira-kira 300 ribuan 350, 400 gitu Sekali kirim Jadi kalo ada order Kripik Singkong tadi Ya gak cocok juga Ya gak cocok Lebih mahal Ya Lebih mahal DHL, UPS Hampir sama aja nih Bihanya VDEX EMS yang lebih Murah Ada lagi sih Yang lebih murah Di kantor pos Namanya paket pos biasa Tapi lama Berapa lama Saya ada dikasih tau Ibu-ibu di Bogor Bu bikin rajutan Kalau saya biasa Paket pos biasa aja Berapa lama Ya kira-kira Dua bulan lah Jadi Pembeli saya Katanya Udah lupa lagi Oh iya Saya pernah beli ini Baru sampai barangnya Pakai berapa bulan Lama Ya lama Tapi murah sekali Nah kalau yang pengiriman Pakai kurir ini Kita tidak perlu dokumen Yang tadi itu izin Apa tadi yang di awal Perlu NPWP Perlu NIB Tidak ya Kayak kita ngirim Tiki atau JNI aja Ya perorangan pun bisa Gak masalah Kalau itu Karena yang punya izin itu Adalah si Kurir ini Si DHL nya Si UPS Si EMS Dan sebagainya Ya Kalau mau lebih murah Namanya pakai Air kargo Atau kargo udara Kita menghubungi siapa Menghubungi perusahaan Forwarder Perusahaan forwardernya Yang EMKU Yang khusus Melayani Pengiriman ekspor Lewat udara Tapi ada minimumnya Minimumnya 50 kilo Beberapa tujuan Ada yang 45 kilo Per sekali kirim Gitu Jadi Berapa murahnya Murahnya bisa lebih murah Antara Berdasar pengalaman saya Yang paling murah Kayak ke Malaysia Ke Singapura Itu cuma 0,7 dolar Per kilo Jadi kira-kira 10 ribu lah Ya bisa Kurasa kurang 9 ribu Per kilo Per kilo Kalau ke negara yang jauh Ke Amerika Latin Bisa 18 dolar Per kilo Ke Eropa Bisa 3 dolar Ke Timur Tengah Kira-kira 2 dolar Per kilo Ya jadi sudah Lebih murah kan Ini kira-kira 10 ribu Kalau ini kira-kira 200 ribuan lah Ya lebih murah Daripada yang Kurir Tapi minimum 50 kilo Kalau mau ngirim 30 kilo Boleh gak? Boleh Nah boleh Tapi bayarnya Karena minimum Gitu Ya sudah lebih murah nih Tapi kalau ini Si pengirimnya Sudah harus perusahaan Yang Punya NPP Dan NIB tadi Sudah berlaku Ketentuan-ketentuan Ekspor Kemudian yang ketiga Lebih murah lagi Pakai si kargo Kargo laut Ya kargo laut Minimumnya Satu ton Atau Satu meter kubik Mana yang lebih besar? Ya Mana yang lebih besar? Ada barang yang berat Ya dikenakan kilonya Kalau barang yang ringan Dikenakan Kubiknya Ya mana yang lebih besar Antara satu kubik Atau satu ton Contohnya Ada barang Kubikasinya Dua meter kubik Beratnya Satu setengah ton Maka kita bayarnya Dua kubik Ada barang Beratnya Tiga ton Tapi Kubikasinya Cuman dua kubik Yang kena Tiga tonnya Nah yang lebih besarnya Mana? Ya lebih besar Kubiknya Atau Tonnya Jadi kalau kayak batu alam Itu yang dari magelang Pasti kena beratnya Ya Tapi kalau handicraft Pasti kena kubiknya Gak akan kena beratnya Gitu Ya biasanya kan Ada yang miring sana Ada yang ini Jadi harus dibuat kotak Yang besar Dan banyak ruang kosong Pasti kena kubiknya Ini juga boleh Kurang dari satu ton Atau kurang dari satu kubik Tapi Bayarnya tetap Kena minimum Itu Ini sering disebut juga Dengan LCL Less container loot LCL itu Jadi kita ngirimnya Pakai container juga nanti Tapi tidak full container Jadi barang kita Di dalam satu container Bisa digabung dengan Barang Orang lain Yang tujuannya sama Lewat laut Siapa yang kita hubungi Forwarder juga Tapi forwardernya yang EMKL Lewat laut Berapa biayanya ini Biayanya Kira-kira ya Antara seribu rupiah Sampai lima ribu rupiah Jatuhnya Per kilo Ke berbagai penjuru dunia Ya sudah jauh lebih murah Udah mulai cocok Dagangan kita Oh mulai cocok nih Ada harapan Gitu ya Kalau tadi Lepan ratus ribu Gak apa Ada orang yang ekspor Ngorong kos kirimnya aja 800 ribu Ada Kalau perhiasan dari Lombok Putihara Dari sini juga Dari Kota Gede Bisa Ya bisa Kemudian Satu lagi yang keempat Full container Satu container Barang kita semua Lebih murah lagi Ya lebih murah Contohnya Saya tahunya Dari Jakarta Dari Jakarta Contohnya Untuk Ke Singapura Ke Singapura Sekarang Saya dapat Hanya 60 dolar Jakarta Singapura Satu container Per satu FCL 20 feet Ke Malaysia Saya dapat 120 dolar Ke Taiwan Kausiung Ada Kausiung Port namanya 160 dolar 60 dolar Kali 14 ribu aja Cuma Ya gak sampai 900 ribu Satu container Satu container itu Bisa dimuat Sampai 25 ton Kalau barang berat Kalau barang ringan Ya taruh lah 20 ton 20 feet Jadi juga Jangan heran Makanya Ada barang Dijual Yang di Indonesia Sendiri Di Medan Dimana Barangnya Dari Jogja Atau dari Jakarta Dijual Di Banjarmasin Lebih mahal Daripada Di Kuala Lumpur Atau di Singapura Karena Ungkos Kirimnya Pemanya Kuala Lumpur Itu 120 dolar 120 kira-kira 1,8 juta Diisi 20 ton Gak sampai 100 rupiah Kalau 25 ton Lebih murah lagi Jadi Jangan kaget Makanya Ada kentang Ya kentang Di Jakarta nih Pernah masuk Kentang dari Cina Sebelum virus Tentu Ya sebelum virus Kentang dari Cina Dijual di Pasar Becek Di Jakarta 4.000 rupiah Sekilo Oh demo Petani kan Wah pemerintah Pokoknya Kalau udah bau Kok dari Cina lagi Wah ini pasti Pejabat kita Kongkali Konga Gitu Tahu gak Ongkos Dari Cina Ke Jakarta Hanya 100 rupiah Sekilo Jakarta Banyaknya kentang Dari Wonosobo Wonosobo Jakarta 300 juga Gak dapat Iya kan Jadi Murah sekali Tapi artinya apa Dari Jakarta ke Cina Pun 100 rupiah Ya Saya gak ada ke Cina Yang ada tadi Yang obat itu Lewat udara Yang lewat laut Saya ada ke Taiwan Taiwan 160 dolar 160 kali Berapa itu 2,5 juta lah Kira-kira Ya kalau di 25 ton Cuma 100 rupiah Makanya Taiwan Saya ada Untuk Bahan baku Untuk Pabrik Pakan ternak Barang jadi Barang jadi Tapi dipakai Untuk industri Di sana Enggak Memang murah Karena lewat laut Kapal bisa dibuat Sebesar-besarnya Kapal yang bisa merapat Kalau di Tanjung Priuk Saya juga taunya Waktu kunjungan Bawa peserta pelatihan itu Di Tanjung Priuk ini Pak Katanya Kapal yang bisa merapat Bisa Maksimum paling besar 6.000 kontainer Satu kapal 6.000 kontainer Nah Itu pun dianggap kapal kecil Kalau di Singapura Ya Di Singapura Bisa 18.000 kontainer Satu kapal Gitu Supirnya ada berapa bu? Satu Gimana enggak murah Kalau supirnya dua Bahaya nanti Bisa murah Jadi Kapal bisa dibuat Sebesar-besarnya Ya kan Masalah transportasi itu Bukan kendaraan Nothing Ya Makanya jangan kaget Kita beli barang dari Cina Termasuk ongkir kan Murah Gimana caranya ini Ya coba beli buka itu Ya AliExpress Ya beli itu Ya biasanya alat-alat rumah tangga kan AliExpress Ya buat alat yang bisa Nyapu sendiri itu Robot Ya harganya cuma berapa Berapa ongkosnya Berapa ininya Apa sekarang yang ini kopi kan Banyak sekali orang beli itu Lewat AliExpress Ya buat roasting kopi lah Alat-alat Macam-macam Murah Ongkos enggak ada artinya Kalau cuma 100 rupiah Coba per kilo Powerbank harganya 50 ribu Umpamanya 50 ribu Satu kilo Bisa 10 biji Satu bijinya Cuma 10 Nah enggak ada artinya Engkos angkos Gitu Tapi gimana ngirimnya pak Kan dia kalau satu Kita cuma beli satu Kalau pakai DHL Maha Itulah yang di kita Belum ada Di Cina ada Namanya Export Aggregator Export Aggregator Jadi perusahaan Ya perusahaan itu Melayani Semua orang yang Mau ekspor Ke Jakarta Ya biasanya kan Kalau kita beli dari AliExpress Dia minta waktu Ya 10 hari Mumpamanya 10 hari Baru nanti Kira-kira penyiriman barang Dalam 10 hari Kenapa Dia minta waktu Nunggu barangnya Kumpul dulu Satu kontainer Baru berangkat Itu bukan barang Dari dia aja Jadi kan dari macam-macam Yang dikumpul oleh Si export aggregator itu Dan jangan kaget Besok dikirim Ke rumah kita Bukan pakai DHL Atau UPS Atau FedEx Bukan Pakainya JNE Artinya apa itu Barang yang dikirim dulu Ke gudang dia juga Di Jakarta Baru dari gudang dia Dikirim Ada yang ke Jogja Ke Bandung Ke Bogor Dan sebagainya Ongkos lokal Jadi murah sekali Ongkosnya Nah di kita Belum ada itu Kita kalau UKM Mau kirim Sendiri-sendiri Jadi mahal Nah itu yang kami buat Di jedah itu Export aggregator Supaya orang sama-sama Sabtu depan Saya juga ada bikin Ada Kami Perusahaan kami Kerjasama Ada satu kelompok Anak-anak milenial Anak muda Ini milenial kelihatannya Ya umurnya benar Paling tua umurnya 32 Mereka bersembilan Mas ini baru 31 Ibu 26 Mereka bersembilan Dia kenalan saya di Facebook Ini saya Nyapa saya Minta ketemu Dari sembilan orang itu Tujuh perempuan Dua laki-laki Dia Apa Awalnya sendiri-sendiri Dia jualan Export di Amazon.com Di Amerika Tadinya sendiri-sendiri Kemudian mungkin Karena sering ketemu Apa-apa Akhirnya Kenapa kita gak gabung aja Gabung lah mereka Bikin perusahaan Bikin perusahaan Jadi satu Benderanya satu sekarang Tapi bagi-bagi tugas Siapa yang searching barang Siapa yang Riset pasar Siapa yang ngurus keuangan Siapa yang ngurus pengiriman Dan sebagainya Wah langsung membesar Bisnisnya Karena Lebih Lebih efektif Sekarang sudah 255 item Barang yang dia ekspor Tidak semua dari Indonesia Ada juga barang dari Cina Dari Cina Ekspornya semua ke Amerika Amazon.com Kan adanya di Amerika Dan Amazon.com itu bisa Dalam skala kecil Retail Jadi kayak Bukalapak lah Kalau disini Jadi Pembelinya retail Dari Indonesia apa mbak Saya bilang barangnya Kerudung pak Kerudung saya beli di Cirebon Harganya 60 ribu Satu Saya jual di Amazon 60 dolar Gila gak untungnya 60 dolar Tapi Amazon itu kan Gak menanggung rugi Jadi kalau gak laku Bebannya sewa beban kita Dia cuman menyediakan tempat Gudang Kita boleh pakai gudang dia Jadi kirim ke gudangnya Amazon Diposting di marketplace-nya Nanti sampai sekian bulan Gak laku Baru dibebankan Ke kita sewa gudangnya Tapi kalau laku dalam masa itu Biaya sewa gudang Nanti diambil Masuk dalam Komisinya Amazon Komisi itu baru dibayar Kalau laku Kalau gak laku Baru kita harus bayar sewa gudang Nanti pilihan kita Apa mau bayar sewa gudang Sampai laku Atau dimusnahkan Atau dimusnahkan Musnahkan bayar Lagi Bang Azun gak ada tanggung ruginya Artinya apa? Artinya kan kami pak katanya Harus Tau Warang apa Yang di Laku Jadi dia bilang Ini saya pak Sampai tahu Bulan ini Kerudung warna apa Yang laku Sampai begitu Karena kalau Lakunya pink Tau tuh saya kirim biru Gak laku Gitu Nah sampai begitu Nah itulah Yang saya sebut tadi Kompetensi Eksportir itu Itu yang tugasnya Bukan urusin Ngirim barang Ngirim barang Perusahaan lain Banyak orang Yang dianggap Pusing di kepalanya Itu gimana nanti Ngirimnya Gimana bayarnya Bukan Eksportir itu Adalah kompetensi Gimana mempelajari Pasar Gimana Juga Ini Mengimprove Produknya Gitu Nah Pekan depannya Hari Sabtu Di Bogor Kami ada bikin Apa Pelatihan Bersama Dengan mereka Bagi orang Yang ingin Eksport ke Amerika Skala retail Gitu Ya jadi Dia akan Ajarkan Nanti Boleh melakukannya Sendiri Boleh juga Gabung Ya untuk Khusus Untuk Amazon.com Susah Barang-barangnya Tentu Satu Tidak boleh Makanan Ya Gimana Kalau makanan Kan Gak bisa Tahan lama Barang-barang Harus yang Tahan Lama Gitu Dan nanti Di riset Dulu Kita Ada Ada yang Mau daftar Ikut Ya Oke Gabung Dalam Bendera ini Ya tentu Ada komitmen Komitmen Nanti bayar Terus Di riset Dulu juga Di riset Oh ada nih Pasarnya Bisa Masuk Gitu Baru Masuk Ya Nah Amazon itu Cina Masuk Amazon.com Pakai Export Agregator Ngirim barangnya Sama-sama Buk Gitu Kalau kita kan Sudah ada Yang jualan Tapi sendiri-sendiri Akhirnya mahal Tapi mahal Dia pun kebayar Ngirimnya pakai apa Dia pakai DHL Kerudung Ke Amerika Ya Jadi Dijual 60 ribu Dijual 60 dolar Pokoknya Begitulah Pak Kira-kira Katanya Kalau disininya 200 ribu Sananya 200 dolar Poluma berarti Apanya Kalau produk Seperti itu Saya kira Ya Poluma Ringan juga Ya Itu Intinya Oke Nah Terus Satu lagi Cara Ngirim barang Yang Breakback Breakback itu Tidak pakai Container Ya Contohnya Apa Batu Barak Sekali ngirim 10 ribu ton Pakai Tongkang Atau BBM Dan sebagainya Barang-barang Tambang Kebayang Kalau ini Cuma 100 rupiah Pakai container Kalau beri bak Satu kilo Cuma berapa Ya Saya rasa Cuma 20 rupiah Mudah sekali Jadi Nothing Angkos kirim Dalam bisnis ekspor Kalau udah Sekalanya Besar Angkos kirim Tidak ada artinya Tapi Pak Saya Ngirim barang Saya juga ada Kirim barang Ke Medan Pakai container Juga Dari Jakarta Ke Medan Hari ini 14 juta rupiah Satu container Pakai container Laut Laut 14 juta Ke Makassar 16 juta Ke Pontianak 15 juta Tapi ke Singapura Cuma 1 juta Kenapa bisa gitu Satu Kapalnya Kecil Kedua Pelabuhannya Kecil Kecil Dan Namanya Pelabuhan disini Apa pelabuhannya Tanjung Emas Semarang Kira Kira-kira Pelabuhan Tanjung Emas Hari ini Sama 20 tahun lalu 30 tahun lalu Sama enggak Ya kan Padahal Kalau mau ekonomi Sudah Suki Ngingkatnya Gitu Tanjung Priok Juga begitu Sama aja Waduh Itu Saya pernah Tanjung Priok Waktu nganter Itu Kapok Kuat Macetnya Luar biasa Kita Kalau macet Masuk ke satu tempat Macet Tapi ada perkiraan Oh macetnya 2 jam Ada harapan Ada 2 jam lagi Gimana Menyiapkan mental Bertahan 2 jam Kalau ini Enggak tahu Kapan bisa keluarnya Coba bayangkan Nengok kiri Kontainer Kanan kontainer Belakang kontainer Coba bayangkan Gimana Jadi ya Itu Kapalnya kecil-kecil Saya waktu ngirim Kemedan itu Saya Ditelepon Sama perusahaan Pelayarannya Karena saya mau Di shipping Instruction saya Saya tulis Mau isi 25 ton Seperti biasa Saya ekspor Pak Gak bisa pak 25 ton Maksimum 22 ton Saya bilang Saya biasa ekspor Pak 25 ton Kuat Kontainer itu Bisa sampai 27 Bahkan Bukan kontainernya Kenapa pak Kerennya udah tua Pak Takut putus Resmi Itu bener Dia ngomong Begitu Ya Allah Saya bilang Gitu Sekedar tahu Aja Nah ini Kontainer Ukuran-ukurannya Kontainer 20 feet Dan 40 feet Kontainer Jadi cuma ada Dua macam Dalam Ini ukuran dalam Yang harus kita tahu Ya Di buku juga ada nih Sepertinya Ya di buku ada Ukuran-ukuran Penting ini Ditaau Supaya kalau kita Ngedesain Kemasan Harus sesuai Ya jangan sampai Nanti Begitu Di muat kontainer Ada sisa sedikit 20 cm Umpamanya Satu box lagi Nggak masuk Gitu kan Gitu Terus Apa masalahnya Nanti Ya barangnya juga Bisa rusak Yang mau diekspor Keripik singkong Sampai di tujuan Bukan keripik singkong Jadinya Jadi rumah singkong Jadi harus dibuat pas Kiri Kiri kanan Depan belakang Atas bawah Tapi kalau atas Harus disisakan Ini Tinggi bagian dalam 2392 Ya 2,392 meter Jadi sisakan Tidak boleh Sampai Mentok Harus disisakan 15 cm Jadi Di Sekeliling kontainer Ada garis Warna merah Kita yang boleh Sampai batas Itu Karena ada sisa Buat udara juga Ya Sirkulasi udara Ini bukan Pintu lebar Tinggi Kapasitas Kubiknya Ini maksimum Kargo Maksimum berat Yang bisa dimuat Sampai 28 ton Bahkan Ya tapi Biasanya sampai 27 masih Dibolehkan Kalau yang 40 feet Lebar Dan tingginya Sama Panjangnya 12 meter Ya 2 kali lipat Lebih sedikit Bahkan 12 meter Panjangnya Kemudian Maksimum berat Yang bisa Diisi 26 ton Kalau yang 40 feet Ada yang aneh Kalau lebih kecil Jadi Kontainer 40 feet Memang Didesain Untuk barang Yang ringan Jadi kalau Mengekspor Kapuk Tadi itu Mas Sumaji Harus pakai 40 feet Ya Kalau mengekspor Batu alam Gak bisa Pakai 40 feet Karena percuma Rugi dia Tetap aja Isinya bahkan Malah lebih sedikit Cuma 26 Jadi kalau Sehabis Sudah pelatihan Ini nanti Ada tetangga Atau teman Teman saya Sudah ekspor Pakai kontainer 15 feet Berarti Bohong Kontainer Hanya ada 20 dan 40 Ini jenis-jenis Kontainer Selain Kontainer Biasa Yang disebut Dry fan Atau dry container Ada Kontainer River Kontainer Yang pakai Mesin Pendingin Ya Untuk ekspor Itu Udang Beku Ikan Buah-buahan Buah-buahan Tidak beku Tapi Dingin Jadi suhunya Bisa diset Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Ini For container Ada juga Yang berbentuk Tanky Ya Baik tanky Yang fix Atau yang Flexi tank Tanky Bisa Kembang Kempes Atau Ada juga Kontainer Yang bukanya Di samping Mungkin Ada Barang Yang gak Bisa Dimuat Dari Depan Bisanya Dari Samping Ada Yang bukanya Dari Atas Ada Yang Tidak Ada Dindingnya Ada Lagi Yang 40 Fit High Cube 40 Fit Juga Tapi Keatasnya Ditambah 45 Untuk Barang Yang Sangat Ringan Ya Kapuk Gitulah Harus Yang 40 Fit High Cube Ya Semuanya Ada Tersedia Di Indonesia Tinggal Pesen Di Shipping Instruction Yang Lainnya Ya 20 Sama 40 20 40 Ya Gak Ada 15 Gak Ada Kalau Ngiriman Lewat Udara Juga Ada Kontenernya Ya Kontenernya Banyak Saja Kalau lewat Udara Kontenernya Tidak Beraturan Bentuknya Tergantung Posisi Kontener Itu Di Dalam Badan Pesawat Ya Bentuknya Pesawat Tidak Kotak Jadi Ada yang Bentuk Trapezium Ada yang Kotak Ada yang Jajaran Genjang Dan Sebagainya Biasanya Kalau Ngirim Lewat Udara Pemuatan Kedalam Kontenernya Dilakukan Oleh Pegawainya Si Maskapai Penerbangan Banyak Ekspor Kita Yang Lewat Udara Contohnya Ikan Hias Tadi Bisa Ikan Hias Kirim Lewat Laut Soal Bisa 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 Nanti Sampai Sana Ikannya Udah Keburu Gede Kalau Masih Hidu Jadi Ngirimnya Lewat Udara Satu-satunya Cara Kirim Bisa Tidak Lewat Udara Kemudian Apalagi Yang Harus Lewat Udara Sebagian Besar Ekspor Buah Kita Juga Lewat Udara Yang Lewat Laut Masih Sedikit Belum Ada Teknologinya Di Kita Ini Juga Miris Pemerintah Kementerian Pertanian Punya Program Tahun Ini Di Gagas Namanya Grati X Gerakan Tiga Kali Ekspor Maksudnya Apa Dalam Kabinet Ini Ekspor Hasil Pertanian Meningkat Tiga Kali Lipat Itu Target Saya Diundang Udah Dua Kali Saya Diundang Bahkan Tiga Kemarin Tapi Saya Tidak Habis Hadir Di Dirtian Hortikultura Kemudian Kemarin Diundang Lagi Di Biru Kerjasama Luar Negeri Diminta Pendapat Sedihnya Teknologinya Kita Belum Percaya Belum Belum Ada Sementara Kita Setiap Hari Makan Buah Impor Buah Impor Itu IPB Ada Pusat Kajian Hortikultura Tropica Namanya Di IPB Membuat Penelitian Terhadap Buah Impor Buah Impor Yang Kita Makan Kalau Kita Beli Di Pasar Tukang Buah Ya Buah Pir Apel Itu Paling Cepat Dipanen 6 Bulan Yang Lalu Paling Lama Berapa 2 Tahun Tapi Masih Bagus Buahnya Tapi Jangan Kira Itu Yang Kita Makan Adalah Benda Yang Menyerupai Buah Karena Vitaminnya Udah Nggak Ada Ya Bener Buah Cuman Vitaminnya Dalam 6 Bulan Udah Nggak Ada Tapi Buahnya Masih Segar Buah Kita Nggak Bisa Teknologi Kita Belum Ada Mempertahankan Itu Menjadi Tahan Lama Itu Jadi Ekspor Buah Kita Masih Sangat Sedikit Satu Selain Juga Buahnya Juga Masih Sedikit Itu Kalau Lagi Panen Banyak Iya Tapi Yang Layak Untuk Diekspor Sedikit Saya Pertama Kali Ekspor Saya Tahun 1990 Ekspor Nanas Segar Ke Belanda Dulu Belum Ada Negara Tradisional Ekspor Nanas Ke Belanda Nggak Pake Aturan Gampang Kalau Sekarang Harus Ada Dokumen Ini Ini Ada Namanya GAP Sekarang Good Agriculture Practices Harus Itu Sekarang Berkembang Jadi Global Gap Good Agriculture Practices Artinya Buah Yang Kita Ekspor Ke Eropa Itu Harus Ditanam Dengan Mengikuti Prosedur GAP Good Agriculture Practices Apa Itu Prosedurnya Prosedurnya Buah Yang Dipanen Itu Harus Bisa Diketahui Ini Dipanen Dari Pohon Yang Mana Pohon Itu Pernah Dikasih Pupuk Pupuk Apa Tanggal Berapa Dosisnya Berapa Pernah Disemprot Pestisida Pestisida Apa Siapa Yang Menyemprot Berapa Dosisnya Ditanam Tanggal Berapa Benihnya Dapat Dari Mana Semua Bisa Ditelusuri Itu GAP Maksudnya GAP Itu Ya Gak Bisa Kalau Sekarang Bukan Gak Bisa Sudah Ada Yang Bisa Tapi Sedikit Sekali Nah Itu Juga Kita Belum Siap Kemudian Alat Angkutnya Juga Sebagian Besar Dikirim Lewat Udara Saya Dulu Kemudian Waktu Ekspor Nanas Pertama Kali Itu Lewat Laut Cerita Berikutnya Nanasnya Busuk Sampai Belanda Busuk Benar Belum Tapi Cuma Memar Memar Tapi Yang Gak Bisa Diterima Dimusnahkan Benar Jadi Saya Penah Alamin Dimusnahkan Saya Harus Bayar Lagi Gitu Udah Gak Dibayar Gak Terima Pembayaran Harus Bayar Lagi Sesudah Itu Saya Ekspor Buah Lewat Udara Pakai Pesawat Sedihnya Waktu Itu Zaman Itu Zaman Itu Ekspor Lewat Udara Itu Hanya Mengandalkan Bagasi Pesawat Penumpang Ya Jadi Bagasinya Jadi Kalau Penumpangnya Lagi Banyak Ibu Ibu Dimana Emang Kenapa Ibu Ibu Bawahnya Banyak Jadi Yang Bilang Gitu Itu Yang Suka Bawa-bawa Di Bandara Itu Coba Perhatiin Dia Kalau Dia Nunggu Dia Nggak Mau Deketin Ibu-ibu Kopernya Berat Pak Jadi Sampai Mana Dilupanya Pakai Udara Mengandalkan Bagasi Pesawat Penumpang Jadi Kadang-kadang Ada Order Dua ton Nggak Bisa Susah Bisa Bisa Dapet Space Dua ton Aja Susah Bikin Shipping Instruction Jauh-jauh Hari Sebelumnya Kirim Baik pak Kami siapkan Spacenya Siapkan Barang Kita Siapkan Barang Itu Harus Diantar Ke Bandara 6 jam 6 jam Sebelum Pesawat Take off Paling lambat Karena Ada proses Lagi Kan Tadi Karantina Karantina Sampai Dapet Pitu Sanitary Certificate Terus Proses Administrasi Eh Tiga Bulan Tiga Jam Sebelum Berangkat Ditelepon Mohon maaf pak Spacenya Hanya ada 500 Kilo Dari Dua ton Cuma 500 Kilo Jadi Yang Satu Setengah ton Bawa pulang Lagi Bawa pulang Lagi Ya Kalau udah Dibawa pulang Kan Baru Berangkat Besok Atau Lusanya Harus Dibuka Lagi Boxnya Dipilih Lagi Gak Semua Bisa Masuk Lagi Dan Seterusnya Jadi Begitu Cerita Dulu Mengandalkan Bagasi Pesawat Penumpang Nah Kalau Sekarang Gimana Keadaannya Udah Lebih Bagus Sedihnya Sekarang Masih Sama Itu Lebih dari 20 tahun Yang lalu Sekarang Indonesia Ini Dari Sabang Sampai Merauke Dari Miangas Sampai Pulau Rote Negara Besar Satupun Kita Tidak Punya Pesawat Kargo Pesawat Kargo Itu Pesawat Yang Hanya Khusus Buat Bawa Barang Ada itu Pak Hercules Hercules Tentara Jangan Jangan Tanya Thailand Jangan Tanya Malaysia Kalau Ibu Bapak Pergi Ke Malaysia Landing Itu Di KL IE Wala Lumpur International Airport Nengok ke Kanan Berjajir Pesawat Kargo Mas Kargo Berjajir Bukan Satu Thailand Jangan Tanya Setiap Hari Bawa Buah Bawa Bunga Bawa Apakah Berbagai Penjuru Dunia Kita Mau ekspor Buah Pesawatnya Tidak Ada Wah Jadi Ekspor Apa Kalau Pengusaha Justru Di Tengah Tengah Kesulitan Itu Ada Peluang Jadi Sedih Di Saudi Dimana Buah Kita Tidak Ada Ini Buah Kenapa Pisang Dari Filipin Terus Mangga Dari India Dari Thailand Saya Ketemu Bayer Di Jedah Saya Punya All storage Punya Apa Saya Import Dari 15 Negara Macem-macem Buah-buahan Sayuran Ikan Daging Negara-negara ASEAN Kamu Sudah Ambil Ada Dari Malaysia Dari Thailand Dari Vietnam Dari Filipin Cuman dari Negara Kamu Aja Saya Belum Ada Nggak Barangnya Salak Ininya Pesaing Tapi Pengusahanya Yang Bawa Barang Itu Cari Pembeli Tapi Pesawatnya Nggak Ada Pak Ya Dari Kesulitan Ada Di Tengah Kesulitan Ada Kemudahan Kemudian Incoterem Di Dalam Bisnis Export Ada Namanya Incoterem Incoterem Ini Kesepakatan Internasional Siapa Yang Menyepakati International Chamber Of Commerce Apa Itu Incoterem Yang Sekarang Digunakan Ini Incoterem 2010 Sebentar Lagi Mulai Berlaku Incoterem 2020 Tapi Belum Sudah Ada Tapi Belum Apa Incoterem Incoterem Itu Ketentuan Tentuan Tentang Harga Jual Export Ini Disepakati Internasional Ketentuannya Contohnya Gini Contohnya Ibu Bapak Ikut TEI Di ISBSD Dari Korea Terus Tertarik Oh Dari Afganistan Bapak Jualan Laptop Bekas Tertarik Oke Saya Mau pesen Satu Kontainer Gitu Ya Terus Tapi Berapa Harganya Dia nanya Kan Jadi Gak Usah Cerita Masing-masing Cerita Perbiji Rata-rata Berapa Oke Mister Saya Gak Mau Tahu Apa Pokoknya Harga Di Jogja Sekian Saya Tidak Tahu Ongkos-ongkos Tidak Tahu Pajak-pajak Tidak Tahu Apa-apa Kalau Jawabnya Begitu Apa Kata Si Pembeli Kira-kira Bukan Oh Ini Bumula Kalau Di Inkoterm Itu Ada Istilahnya Namanya Exful 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 Jogja 10 Dolar Wah Ini bukan main-main Exportir Kawakan Itu namanya Exful Harga Di gudang Kita Yang gudangnya Ada di Jogja Dan Berbagai istilah Lainnya Ada 11 istilah 7 Untuk Semua Moda Transportasi 4 Untuk Transportasi Luat Laut Dan Sungai Saja Nah Dulu Sebelum Ini Ada Inkoterm 2000 Tapi Juga Ada Yang Sudah Dihapus Tapi Di Inkoterm 2010 Ada Dua Yang Baru Katanya Di Inkoterm 2020 Lebih Sederhana Lagi Dari Ini Gak Terlalu Banyak Kalau Ini Sekedar Diketahui Ada 11 Saja Gak Usah Dihapalin Gak Usah Tapi Yang Wajib Diketahui Ini Inkoterm Yang Umum Digunakan Satu Tadi XWork Bogor XWork Malang XWork Mana Lagi Contohnya XWork Bantul Boleh Bantul Boleh Bantul Itu XWork Namanya Dengan Sendirinya Pembeli Sudah Tahu Bahwa Itu Harga Di Gudang Kita Tanpa Transportasi Tanpa Bia Keluar Dan Sebagainya Namanya XWork Yang Kedua FOB Kepanjangannya Free on board Free on board Itu Harga Barang Di Pelabuhan Berangkat Artinya Semua Biaya-biaya Sudah Kita Hitung Sampai Barangnya Sampai Di Pelabuhan Yang Barangnya Sudah Naik Di Atas Kapal Nulisnya Umpamanya Pembeli Pembelinya Umpamanya Ya Nanya Berapa Harga FOB Kita Tinggal Sebut Aja Jadi FOB Kalau Di Sini Kemana Yang Paling Dekat Pelabuhannya Jadi Price 100 Dolar Per Box Umpamanya Ya Kemasannya Box FOB Semarang 100 Dolar Per ton FOB Surabaya Ya 50 Dolar Per kilo FOB Jakarta Umpamanya FOB Bantul Bisa Nggak Oh Pelabuhannya Selesai FOB Solo Bisa Juga Ya Ini Hanya Yang ada Pelabuhannya Jadi FOB Jakarta Semarang Surabaya FOB Medan FOB Banjarmasin FOB Makassar Bali Ada Pelabuhannya Nggak Tapi Tapi Bukan Pelabuhan Ekspor Jadi Nggak Bisa Apa Namanya Pelabuhan Ekspor Itu Pelabuhan Yang Ada Layanan Bia Cukainya Kalau Nggak Ada Layanan Bia Cukai Nggak Bisa Buat Ekspor Kalau Antara Dalam Negeri Nggak Perlu Bia Cukai Ke FOB Jadi Tidak Sama Dengan Franco Pelabuhan Banyak Orang Yang Salah Dianggapnya FOB Itu Tambah Ongkos Angkut Dari Gudang Kita Ke Pelabuhan Belum Itu Bukan FOB Itu Namanya Franco Pelabuhan Kalau FOB Itu Ada Biaya Biaya Lagi Di Pelabuhan Yang Harus Kita Bayar Apa Saja Biayanya Macem-macem Nanti Di Slide Berikutnya Baru Namanya FOB Jadi Barangnya Udah Naik Di Atas Kapal Semua Biaya Sampai Kondisi Itu Sudah Kita Itung Yang Ketiga CNF Atau CFR Di Incotem 2000 Namanya CNF Incotem 2010 Namanya CFR Dua-duanya Dipakai Kepanjangannya Cost And Freight Ini Artinya Apa Harga Jual Di Pelabuhan Tujuan Contohnya Kirimnya Ke Jedah Jadi Harganya Umpamanya 150 Dollar Per Metrik ton CFR Jedah Nah Pembeli udah paham ini Bahwa harga itu Udah termasuk Ongkos Sampai di Pelabuhan Jedah Tidak termasuk Biaya Keluar dari Pelabuhan Dan Ongkos Kirim ke Gudang Yang Tidak termasuk Itu Urusan Pembeli Urusan Kita CFR Dubai CFR Hongkong CFR Singapura Dan Sebagainya Satu lagi CIF CIF Sama Dengan CFR Tapi Ditambah Asuransi Asuransi Disini Adalah Asuransi Pengiriman Barang Marine Insurance Disebut Ya Bukan Asuransi Barang Jadi Kalau Barangnya Nihirin Nanas Nanasnya Busuk Ya Juga Tidak Bisa Ditanggung Asuransi Tapi Kalau Kapalnya Tenggelam Kapalnya Kebakaran Baru Masuk Nah Apalagi Menurut Agama Kita Asuransi Itu Haram Jadi Itu Tadi Saya Sampaikan Kalau Ada Pembeli Yang Minta Pakai Asuransi Di Negara Kamu Aja Asuransikan Ya Oke Nah Dari Empat Ini Kira-kira Di TEI Nanti Ketemu Calon Pembeli Nanya Harga Berapa Harganya Kira-kira Harga Mana Yang Akan Kita Kasih Harga X FOB CFA Harga Mana CFO CFR CFR FOB Ada lagi Yang lain Tiga-tiganya Boleh Cuman Saya perlu Alasannya Yang XWork Siapa XWork XWork Paling Gampang Nah Gak Pusing Jadi XWork Aja Kalau Gitu Pak Gak Pusing Gampang Ini Susah-susah Kenapa CFA Alasannya Tapi Pusing Gak Tau Bapak Kan Konsumennya Juga Mudah Jadi Konsumennya Yang Tidak Pusing Kalau CFA Kitanya Pusing Gak Apa-apa Ya Yang penting Konsumen Kalau FOB Kenapa Pak Menurut saya Paling masuk akal Sebagai Sporter Yang Di wilayah Kita Yang Gampang Kendari Kita Dari Tempat Kita Bikin Kita Beli Sampai Ke Pelabuhan Setelah Bisa Kontrol Setelah itu Nanti Giliran Import Di sana Yang Terima Di sana Kenapa Tidak CFR CFR Tidak Tambah Ongkosnya Jadi CFR Kalau Kita Tahu Itu Harganya Beda-beda Negara Negara Tujuhnya Tersantung Pembelinya Oke Gitu Ada lagi Alasan yang Lain CFR Apa Alasannya Buat Pembelinya Yang Lebih Gampang Bapak CFR Ini Pas Tidak Oh Nggak Untung Dari Biaya Angpas Kirimnya Iya Apa-apa Mas Apa FOB Alasannya Mas Apa CFR 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 Bagi Pembeli Lebih Gampang Batu Pembeli Ibu Apa Bu Belum Ada Ide Mbak Berhenti 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 Resikonya Sama-sama Dipanggung oleh Yang Sampai Kelakuan Penjual Resikonya Penjual Yang Sudah Sampai Jadi Beli Sekarang Dibalik Sekarang Dibalik Umpamanya Kita Mau Beli Barang Dari Cina Biasa Itu Sekarang Anak Sekarang Kan Beli Saya Suka Ditawarin Pak Mau Nggak Pak Kita Beli Ini Pak Beli Apa Powerbank Harganya Murah Tapi Kita Harus Sama-rami Saya Sudah Tahu Pak Supplier Harganya Nanti Saya Tanya Harganya Berapa Kita Minta Harga Apa CFR Kalau Bisa Sampai Rumah Kita Setidak Tidaknya CFR Kita Sudah Kebayang Angkos Dari Pelabuhan Ketempat Kita Tapi Berarti Kalau Jual Juga Lebih Baik CFR CFR Jadi Sebagai Ini Agak Rahasia Sebenarnya Rahasia Sebenarnya Rahasia Kayaknya Nggak ada Di buku Itu Juga Jadi Kenapa Kalau Di pameran Calon Exportir Kita Calon Umumnya Calon Itu Sedikit Sekali Yang dapat Calon Pembeli Karena Kalau Ditanya Harga Jawabnya Exwork Gitu Exwork Pembelinya Dari Dubai Baru Pertama Kali Datang Nginjek Kaki Di Indonesia Itu Ya Itu Dia Exwork Turi Exwork Apa Desa Lagi Yang lain Desa Lagi Temputnya Waduh Nggak kebayang Buat dia Berapa Biayanya Nggak kebayang Sementara Kalau pameran Kan berjajar Itu Stand-stand Mampir Ke stand Yang lain Barangnya Nggak lebih Bagus Dari Barang Kita Tapi Begitu Harga Berapa CFR Dubai Sekian Pilih Yang mana Dia Pilih Yang CFR Begitu Pak Jadi Dari mana Bisa tahu Pak Freightnya Kan itu Namanya Freight Ongkos Dari pelabuhan Ke pelabuhan Namanya itu Freight Istilahnya Ongkos Angkut Dari mana Nanti Saya kasih tahu Nanti Saya kasih tahu Ada Freight Yang lewat Udara Berarti kan Ada Freight Yang lewat Laut Tapi LCL Ada Freight Yang lewat Laut FCL Yang full Container Kalau yang LCL Jadi per ton Atau per Kubik Kalau yang Lewat udara Per kilo Jadi tinggal Di pameran What is your Destination port Dubai Oke Just a minute Oke Artinya kita harus Punya dulu Hitungan harga FOB Ya tinggal Tambah Ongkos Freight Jadilah CFR Terus Satu lagi Kalau harga Pakai ton Ini Di bisnis Export Kenapa Pakai M Selalu Nulisnya Harus pakai M 150 per ton Tapi pakai M Depannya M itu Metrik ton Kenapa Pakai Metrik ton Tidak ton Ton aja Coba Lihat Baca Coba Tidak Harus ada Metriknya Kenapa Tidak ton Tidak Tidak Dia tidak pernah Kena kilogram Kenalnya Apa Berat Pond Jarak Kenalnya Mil Kalau yang jauh Kalau yang deket Kaki Pak Tadi ada teman bapak Datang kesini Saya lupa namanya Katanya Kira-kira tingginya Lima kaki Kaki siapa Kaki Inci Beratnya Beratnya Juga ton Tadi Kalau berat Yang kecil Pond Tapi Kalau yang besar Pakai ton Juga Jangan salah Nah Satu ton Tanya dia Itu Bukan seribu Kilo Gitu Karena itu Supaya Tidak Miss Persepsi Pakai M M itu Sama dengan Metrik ton Jadi seribu Kilo Bukan Seribu Pond Ya Gitu Jadi kalau seribu Pond Kan Ini Harganya jadi mahal Memurah Jadi kita Seribu ton Sama seribu Mahal Iya Cuma setengah Kilo Oke Ya Baik Nah Ini dia komponen-komponen Harganya Kalau untuk yang X-Work Ya cuma harga produk kita Di gudang kan Tambah Keuntungan Waktunya harga X-Work Kalau FOB Masih ditambah Nomor 2 sampai 7 Kita harus hitung Satu biar keluar Kalau kena biar keluar Ya Kalau tidak Ya tidak Kedua Jasa EMKL Jasa Forwarder Atau EMKL Tentu Contohnya gini Kita mau kirim Barang Export ke Malaysia Gudangnya Di Bantul Nah Si Perusahaan Forwarder Bisa ngambil Barang di gudang kita Di Bantul Atau Kita antar barangnya Ke pelabuhan Di Semarang Nah Kedua-duanya Harus bayar jasa Kita Nah biasanya Jasa EMKL itu Selain Urusan Angkut-angkutan Di dalam negeri Sini Juga berkaitan Dengan nanti Di pelabuhannya Namanya Proses Custom Clearance Ya Sering dengarkan Custom Clearance Itu artinya Proses Untuk Mengurus dokumen Di Bia Cukai Tadi itu yang PEB kita Diserahkan Ke Bia Cukai Sama si Forwarder Nanti Bia Cukai Memeriksa Dan menurbitkan Namanya NPE Proses itu Kita bayar Jasanya Ya Kita bayar Jasanya Jadi memang Bukan kita Yang melakukan Harus Forwarder Atau PPJK Nah itu Jasanya Kita bayar Nah saya Tidak tahu Kalau disini Tapi kira-kira Ya sebagai Gambaran Kalau di Bogor Pelabuhannya kan Di Jakarta Tanjung Priuk Ya Bogor itu Jaraknya 60 km Dari Jakarta Jadi Kalau full Container Narik Container Dari Jakarta Bawa ke Bogor Barangnya Dimuat Di Bogor Ditutup Bawa lagi Ke Tanjung Priuk Kemudian Sampai Pelabuhan Proses Custom Clearance Tadi Sampai Barangnya Naik Ke atas Kapal Ya Itu Jasa Yang saya Bayar Ke Perusahaan Forwarder Kira-kira Sekarang 2,7 juta Rupiah Per satu Container 20 feet Nah Sebagai gambaran Kalau Semarang Jogja Berapa Jaraknya 150 150 Bedanya Jauh 180 150 Ya Kira-kira Berarti Sama Dengan Sukabumi Kalau Sukabumi Sekarang Sudah 4 juta Satu Container Ambil Ambil Dari Semarang Bawa Ke Jogja Dimuat Bawa Lagi Ke Semarang Plus Biaya Custom Clearance Kira-kira Kira-kira Kalau Disetarakan Disana Mungkin Disini Bisa Lebih Murah Atau Lebih Mahal Disini Makannya Kan Gudeg Kalau Gudeg Lebih Murah Terus Yang Keempat Biaya Dokumen-dokumen Tambahan Tadi Minta Sertifikat Ini Sertifikat Itu Setiap Sertifikat Biaya Harus kita Itu Kalau di RGFUB Masuk Harus kita Itu Kemudian Biaya THC Terminal Handing Charge Biasanya Ini Dibayarkan Dulu Oleh Si Provider Nanti Ditagi Ke Kita Jadi Ketika Kontainer Kita Masuk Ke Pelabuhan Harus Bayar Ke Otoritas Pelabuhan Namanya THC Otoritas Pelabuhan Itu PT Pelindo Di Kita Dia Mengurus Pelabuhan Ada Karyawannya Harus digaji Dari mana Pemasukannya Dari THC Itu Besarnya Berapa Besarnya Kalau Untuk Kontainer 20 FIT 95 Dolar Kontainer 40 FIT 135 Dolar Per Satu Kontainer Tapi Itu Nanti Si Provider Nanti Yang Akan Merinci Dia Tagih Ke Kita Kemudian Yang Kenam Biaya Bank Kalau Pakai LC Tadi Bisa 150 Sampai 200 Dolar Tapi Kalau Cuma Titi Biasa Kena Biaya Transfer Kira-kira Cuma 10 15 Dolar Dipotong Biaya Uang Kita Kalau Bayarnya Tunai Ada Biaya Kan Nah Nah Ketujuh Komisi Di Dalam Bisnis Export Juga Biasa Ada Komisi Biasa Ada Komisi Seperti Contohnya Gini Jadi Kita Diperkenalkan Ke Pembeli Itu Oleh Seseorang Atau Pihak Lain Sampai Jalan Dapat Order Dia Minta Komisi Biasa Itu Saya Ada Export Ke India Diperkenalkan Oleh Pembeli Saya Di Taiwan Daripada Saya Dia bilang Kalau saya Beli dulu Ke Taiwan Baru saya Export Lagi Ke India Biayanya Pasti Jadi Mahal Baik Kamu Langsung Kesana Tapi Saya Minta Komisi Oke Saya Setuju Tapi Saya Bersedia Bayar Sesudah Uangnya Saya Terima Baru Saya Transfer Oke Dia bilang Berapa Komisinya Saya Tanya Dia Minta 5% Tawar Menawar Tawar Menawar Jadilah 2,5% Dari nilai Invoice Untuk setiap Export ke India Ke pembeli Yang dia Kenalkan Itu Jadi Komisi yang wajar Antara 2 Sampai 5% Kalau 10% 10% Namanya Bukan Komisi Bukan Kesinambungan Bukesinambungan Waduh Enak Amat Ya Kita Kita Enak Dapat Pembeli Gitu Ya Bisa Dibuat Akat Bisa Juga Tidak Kalau Dibuat Akat Dia Menuntut Susah Jadi Itu Banyak Di dalam Bisnis Ini Yang Lebih Ke Gentle Agreement Sebenarnya Akat Bisa Membantu Ya Bagus Juga Di akat Supaya Kalau Dia Nanti Lupa Atau Apa Bisa Kita Ingatkan Yang Lupanya Kan Kita Dia Iya Gak Tahu Tahu Dari Mana Pak Udah Gak Usah Bayar Katanya Tapi Kalau Namanya Pengusaha Ya Berniat Tidak 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 Kepikiran Tidak Kita Udah Komit Bayar Komisi Ya Bayar Atau Udah Kita Hitung Jadi Jangan Wih Untung 2,5% Ya Cuman 2,5% Begitu Dia Tahu Dia Yang Tadinya Mau Ngenalin Lagi Pembeli Di Pakistan Pembeli Di Saudi Pembeli Dimana Wah Gak Jadi Katanya Begitu Apalagi Kita Anggap Berkah Biarpun Dia Non Muslim Kalau Namanya Janji Janji Oke Nah Itulah Harga FOB Sampai Nomor Satu Sampai Nomor Tujuh Tambah Keuntungan Itu FOB Kalau Si FR Tambah Lagi Ocean Freight Namanya Biaya Ongkos Angkut Dari Pelabuhan Ke Pelabuhan Pelabuhan Sampai Nanti Yang disebut Ongkos Angkut Sampai Pelabuhan Tujuan Termasuk Kontenernya Turun Dari Kapal Ditumpuk Di Konteneryard Namanya Itu Namanya Harga CFR Tinggal Tambah Keuntungan Kalau CIF Tambah Lagi Asuransi Udah Gitu Aja Cara Ngitung Harga Jadi Bisa Kejawab Ini Harga Dapatnya Dari Mana Biar Keluar Tadi Ada Webnya Jasa MKL Tinggal Tanya Sama Forwarder Tapi Sebagai Gambaran Tadi Sudah Saya Kasih Gambaran Kalau Quantity Tidak Sampai Satu Container Bisa Dijemput Juga Bisa Kita Yang Antar Ke Gudang Dia Lebih Murah Lagi Berarti Kita Bayar Jasanya Dia Mintanya Mahal Saya Yang Antar Lebih Murah Bisa Atau Yang Keempat Dokumen Dokumen Tambahan Tergantung Dokumennya Nanti THC Sudah Ada Standar Tadi 95 Sama 135 Dollar Biaya Bank Itu Tadi Gambarannya Kalau Pakai TT Kira-kira 10 15 Dollar Kalau Pakai LC 150 Sampai 200 Dollar Per Sekali Sipman Sekali Order Komisi Tergantung Ya Berarti Antara 2 Sampai 5 Persen Kalau 10 Persen Bukan Komisi Namanya Apa 10 Persen Malak Ocean Freight Nanti Saya kasih Daftarnya Asuransi Tidak Dibahas Ya Nah Ini Yang Tadi Bia Keluar Hanya Ada 5 Jenis Eh 5 Jenis 5 Kelompok Barang Yang Terkena Bia Keluar Selain Dari Itu Tidak Yeah Untuk Dok Genetlo